Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Ustadz di Pembelajaran online Mata Pelajaran TIK Kali ini kita akan Melanjutkan pelajaran TIK kita Ke materi yang baru Menjelang Atau Materi yang terakhir sebelum Anak-anak Makan Melaksanakan Penilaian akhir tahun Atau PAT Pekan depan Oke Pada materi kali ini kita Akan membahas Mengenai Rumus Matematika Matematika Yang akan kita terapkan Dalam Microsoft Excel Oke langsung saja Kita Masuk ke Lembar kerja kita Microsoft Excel Oke Yang kita tahu Rumus Matematika Atau operasi hitung Atau operasi hitung Dalam matematika Ada Beberapa Beberapa Rumus Atau beberapa operasi hitung Yang kita kenal Kemarin Yang offline Atau yang KBS Yang datang ke sekolah Sudah Ustadz jelaskan Dan sudah Dipelajari Bersama Kalau operasi hitung itu Seperti yang kita ketahui Ada empat Yaitu Satu Apa Pen Jumlahan Lalu Pengurangan Lalu Pertalian Lalu yang terakhir Pem Masing-masing Rumus Atau masing-masing Operasi hitung ini Memiliki lambang Yaitu Kejumlahan Dilambangkan Dengan Tanda Plus Kejumlahan Dilambangkan Dengan Lambang Plus Selanjutnya Pengurangan Dilambangkan Dengan Tanda Minus Perkalian Di Indonesia Yang kita kenal Yang sering kita Yang sering kita gunakan Adalah Lambang ini Lambang X Ya Lambang kali Nyebutnya Orang Indonesia Tapi Dalam Sistem global Dalam sistem Aplikasi Komputer Atau PC Tidak mengenal Tanda ini Jadi Yang dikenal Dalam Microsoft Excel Atau dalam Dunia global Atau di seluruh dunia Perkalian Dilambangkan Dengan Tanda Pintang Sedangkan Pembagian Yang sering kita kenal Di Indonesia Itu yang sering kita gunakan Adalah Titik 2 Ya Seperti ini Titik 2 Tapi di seluruh dunia Di global Atau dalam Aplikasi-aplikasi Perkomputeran Itu Kita Gunakan Tanda Slash 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 ke Kanan Atau Garis miring Nah ini untuk Pembagian Oke Kita langsung saja Mempraktekannya Operasi hitung Matematika ini Dalam Microsoft Excel Pindah ke Sel Bawah Yang pertama Kita Gunakan Penjumlahan Jangan lupa Untuk Semua Operasi Hitung Oh maaf Untuk semua Fungsi Atau rumus dalam Excel Didahului dengan Sama dengan Oke Sama dengan Penjumlahan dulu Sama dengan 120 Ditambah 120 Sama dengan Oke Benar ya Kita lanjut Sama dengan Untuk pengurangan 120 Dikurangi 70 Sama dengan Oke Benar Yang ketiga Perkalian Sama dengan 12 Dikali 12 Sama dengan Oke Yang terakhir Pembagian Sama dengan 144 Dibagi Pakai Angka yang lain 256 Dibagi 15 Kita pakai Angka lain Sama dengan Angka bulat Dibagi 5 Sama dengan Kita dapati Nilai yang Seperti ini Dari Rumus Matematika Yang kita Terapkan Dalam Microsoft Excel Jadi Untuk Penerapan Rumus Matematika Atau operasi Hitung Yang ada Dalam Matematika Kedalam Microsoft Excel Kita Menggunakan Empat Lambang Ini Penjumlahan Kita Lambangkan Kita pakai Yang kita Pakai Adalah Plus Pengurangan Yang kita Pakai Adalah Tanda Minus Perkalian Bukan Tanda Silang Atau Tanda X Tapi Kita Menggunakan Tanda Atau Lambang Bintang Sedangkan Yang terakhir Pembagian Kita Tidak Menggunakan Tanda Titik Dua Kita Menggunakan Slash Atau Garis Miring Atau Yang sering Kita Kenal Kalau Di Pembelajaran Sekolah Itu Per Ya Per Dalam Pecahan Itu Biasanya Kita Sering Sebutnya Dengan Istilah Per Yang Membagi Antara Pembilang Dan Penyebut Nah Yang kita Kenal Itu Biasanya Garisnya Ini Garis lurus Seperti Minus Nah Sedangkan Disini Sepertinya Sama Saja Garisnya Lurus Mendatar Atau Horizontal Dengan Seperti Ini Sama Bedanya Di Indonesia Atau Yang kita Kenal Sehari-hari Itu Garisnya Diagonal Yang Sebenarnya Adalah Seperti Ini Slash Miring Oke Sampai Disini Mungkin Anak-anak Bisa Mengembangkan Mengembangkan Sendiri Dengan Cara Menghitung Yang Lebih Banyak Atau Yang Lebih Besar Nilai Angkanya Untuk Yang Ustadz Contohkan Sementara Seperti Ini Untuk Lebih Mudahnya Selanjutnya Bisa Anak-anak Kembangkan Sendiri Dengan Nilai Angka Yang Lebih Besar Oke Materi Yang Ustadz Sampaikan Sekiranya Sampai Disini Nanti Setelah Ini Setelah Ini Ada Latihan Soal Yang Ada Di Online Atau Di link Nanti Nanti Kalian Kerjakan Sama Seperti Ini Nanti Kalian Cari Hasilnya Dengan Menggunakan Rumus Yang Sama Seperti Ini Oke Sekian Materi Yang Ustadz Sampaikan Kali Ini Pesan Ustadz Tetap Jaga Solat Lima Waktunya Tetap Ngaji Di rumah Tetap Patuh Taat Dan Membantu Orang tua Di rumah Yang Paling Penting Adalah Karena Sekarang Musimnya Masih Masih Pandemi Masih Banyak Orang Orang Yang Kena Pandemi Jadi Tetap Jaga Kesehatannya Di rumah Jaga Kesehatan Sendiri Jaga Kesehatan Keluarga Dengan Menaati Semua Peraturan Dan Protokol Kesehatan Yang Ada Sekian Dari Ustadz Ustadz Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh